Gimana sih cara re-upload yang aman video TikTok kita atau video Shopee video kita ke YouTube Shop kita atau ke YouTube affiliate kita? Nah, mungkin teman-teman harus tahu, jadi jangan asal re-upload video TikTok kalian atau video afiliasi kalian dimanapun itu, jangan sembarangan. Nah, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya untuk upload video yang sudah kita upload di akun TikTok kita dan juga yang sudah kita upload di akun Shopee kita upload ke YouTube Shop atau YouTube affiliate dengan cara yang aman, biar gak badi masalah di kemudian hari. Jadi video kali ini kita akan membahas ya, ini tujuan utamanya adalah agar teman-teman itu bisa kerjanya sekali, teman-teman bisa upload di semua platform. Artinya bisa upload di TikTok, Shopee, Instagram, Facebook, dan juga di YouTube Shop. Jadi ya, ini jaman yang enak banget menurut saya. Sekali kerja, kita bisa cuan di beberapa tempat sekaligus. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Saya akan sambil record screen ya teman-teman, biar teman-teman nanti ada gambarannya juga. Oke, ini sudah berjalan record ya teman-teman. Nah, jadi gini, ketika kalian upload atau mau kalian bikin konten gitu ya teman-teman ya, kalian kan pasti di HP kalian ada album nih ya. Nah, contohnya kayak saya ini, saya jadikan satu nih, sesuatu yang mau saya upload itu saya jadikan satu di satu album. Dan albumnya itu yang ini ya. Ada beberapa video di sini, ini itu bukan yang sudah saya upload di TikTok terus saya download lagi. Enggak, tapi ini adalah real ya. Yang real yang memang bener-bener kemarin abis saya upload di TikTok, abis saya upload di Shopee, abis saya upload di Instagram, itu ngambil failnya dari sini. Bukan dari TikTok, dari Shopee kita download ulang. Bukan, itu akan berbahaya, itu pasti akan kena nantinya. Ya, mungkin sekarang masih belum. Tapi jangka panjang takutnya itu akan jadi boomerang. Ya, pokoknya jangan sampai ngedownload dari aplikasi atau dari tools apapun karena secara metadata itu masih ada, mending bari ginian aja. Nah, beberapa orang mungkin akan kesusahan. Bang, di TikTok saya kan video durasinya 1,3 menit, 1 menit 30 detik, nah itu gimana caranya? Nah, males banget bang harus edit lagi di CapCut. Tenang, ini ada cara gampangnya nih teman-teman. Yuk, langsung aja kita mulai ya. Di sini saya akan buka aplikasi YouTube dulu ya teman-teman. Saya akan klik plus di sini. Lalu di sini teman-teman tinggal klik pojok kiri bawah, klik add seperti ini. Dan teman-teman di sini tinggal pilih aja albumnya. Nah, di sini kebetulan saya pakai album yang ini nih ya. Nah, sekarang saya tinggal pilih nih video mana yang mau saya upload. Nih, saya akan upload video yang ini nih. Ya, saya akan upload video yang ini nih. Bentar, warnanya ganti merah aja biar kelihatan. Nih, saya akan upload video yang ini nih teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya tinggal pilih aja ini. Pilih, ya. Terus kemudian di sini, nah otomatis akan kepotong guys. Jadi nggak usah motong di CapCut lagi. Di sini tuh otomatis akan kepotong teman-teman. Ya, oke. Seperti ini kita pilih done ya. Seperti ini dia akan nge-processing dulu. Terus kemudian kita tinggal tentukan untuk judul dan juga deskripsinya. Ya, oke. Ini kan udah ya. Kita tinggal checklist aja. Oke, di sini pojok. Nah, oke ya. Di sini dia akan nge-play. Sebentar, volumenya saya kecilin dulu biar suaranya nggak bentrok. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Bebas, kalian mau tambahin musik boleh. Tapi lebih baik nggak usah. Ya, lebih baik nggak usah. Oh ya, ingat satu hal lagi. Kalau kalian kelemahan, kalau kalian ngedownload dari aplikasi TikTok kalian atau Shopee kalian dan kalian udah sematkan musik di sana. Bisa jadi di Youtube musik tersebut akan kena pelanggaran. Akan kena copyright. Jadi lebih baik file asli dan file mentah yang tanpa ada musik. Mulai sekarang kalau teman-teman mau edit, jangan kasih musik di video kalian. Mending ngasih musiknya di platform masing-masing aja. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik next aja kayak gini. Nah, udah deh. Teman-teman tinggal tulis captionnya di sini. Nah, untuk soal caption ini urusan nanti ya. Nah, kita yang penting untuk milih produknya dulu. Nih, ada tag produk di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Sebentar. Saya tulis dulu di sini ada yang namanya tag produk ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih dulu dan di sini teman-teman tinggal klik aja, ketik aja. Contoh, tadi itu adalah Mixio W13. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita pengen tahu ini tuh beneran dari tuku aslinya atau bukan? Atau dari official atau enggak? Kita tinggal klik dulu seperti ini. Kita tinggal go to product page. Ya, dia akan nge-pop up gitu. Nah, selanjutnya kita lihat. Wah, ini bukan dari toko resmi Sopi nih. Sebentar, ini ada verifikasi dulu nih. Harus kita lakukan. Oke. Nah, udah. Wah, ini bukan dari official nih. Tuh ya, di sini tokonya bukan. Nah, jangan sampai salah. Ini salah satu kekurangan yang masih ada di YouTube affiliate ya teman-teman ya. Jadi, kita enggak bisa lihat nama tokonya di sini. Tuh. Coba kita show more ya. Tuh, di sini enggak ada nama tokonya nih. Semoga aja next ada nama tokonya teman-teman. Nah, di sini karena enggak ada berarti kita coba cari lain nih. Mixio W14 deh. Coba deh. Kita ada enggak di sini. Ternyata cuma satu ini aja nih. Harganya lebih mahal. Komisinya pun lebih sedikit. Wah, ini sih lumayan ya. Oke. Jadi, di sini kita akan hapus dulu deh. Kita akan coba Mix Wireless Mixio. Nah, kita akan coba cari yang lebih banyak deh. Nih, seperti ini. Ya. Oh, kita itu karena kita kesulitan kayak gini. Kalau kalian kesulitan mencari produk kayak gini ya teman-teman ya. Nih, kalian bisa buka aplikasi Shopee kalian nih. Sambil dibuka ya aplikasi Shopee-nya. Nih, seperti ini. Nah, kita tinggal cari di sini nih teman-teman. Kita tinggal search di sini. Mixio W13. Tuh, seperti ini. Nah, usahakan untuk cari di Shopee Mall. Eh, Shopee Mall-nya ya. Tuku Ori kayak gini. Nah, ini kebetulan ada nih. Mixio W13, W14. Ini Shopee Mall-nya. Kita tinggal klik. Nah, di sini nih ya. Ini produk nomor 2 terlaris ya. Di Mic Clip On. Di sini kita harus cari nih. Mixio W13, W14. Oke. Kita akan coba dari di sini. Kalau misalnya dia huruf gede semua. Kita juga harus cari huruf gede semua ya. Kita coba aja segala kemungkinan. Mixio W13. Nah, kita coba cari seperti ini. Munculnya tetap cuma satu ya guys ya. Kita coba. Clip On. Clip On. Mixio. Nah, seperti ini. Nah, muncullah mikrofon-mikrofon kayak gini nih. S14. Nah, ya. Ini sayangnya dicari susah banget ya. W13 ya. Tuh, gak ketemu. Ya, mau gak mau kita ya pakai aja cara yang tadi nih teman-teman. Tuh ya. Mixio. Yaudah, apa adanya. Ini adalah salah satu kelemahan dari YouTube Affiliate sekarang ini ya. Ya, mau gak mau kita tempel aja di sini. Sayangnya ini bukan dari official store. Gitu. Kalau misalnya di sini kalian mau cari barang lain nih. Coba ya. Kita hapus dulu. Kita mau cari barang contoh tadi itu. Apa ya. Contoh di sini itu. Han River. Alat pijat gitu ya. Han River. Alat pijat. Misal seperti ini. Kita cari di sini. Tuh, gak ketemu ya. Oh, sorry. Ini bukan Han River ya. Han River. Kita backs dulu deh. Kita cari lagi. Take product di sini. Han River. Nah, seperti ini ya. Kita search di sini. Tuh, ini ada banyak banget di sini juga. Tuh, ya. Nah, kita tinggal tambahin nih. Kalau gak ada, ini salah satu susahnya nih. Oke. Seperti ini. Tuh, ya. Gak muncul ya alat pijatnya. Nah, ini nih. Ada untuk Han River yang hair dryer dan lain sebagainya. Sepertinya, teman-teman itu di sini tuh kayak ada beberapa produk itu yang kayak gak sesuai gitu loh. Gak muncul. Gak tahu apakah penjualnya belum mengizinkan atau gimana. Itu gak muncul. Contoh di sini saya pakai Mixio A61L deh. Nih, di sini. Ya, ini kalau saya mau klik produk page. Lari ke sini. Kita akan lihat di sini. Mixio Official Store dan di sini juga harganya 157. Dan komisinya, teman-teman, kalau misalnya lihat di sini. Komisinya itu, kalau misalnya kalian cek ya. Kita cek di sini. Kita back dulu di sini. Nah, kita cari di sini. Mixio A61L. Seperti ini. Kita coba search. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Mixio A61L di sini. Teman-teman, di sini komisinya di sini. Kalau misalnya kalian lihat di sini. Komisinya cukup lumayan, yaitu sekitar 14%. Nih, komisi sekitar 14%. Cuman, sayangnya, kalau misalnya kalian cari di sini. Nah, di sini kita back aja dulu. Nih, ketemunya komisinya itu sekitar 6,3% aja. Nah, di mana sisanya? Apakah masuk ke YouTube? Atau gimana? Nah, ini yang masih belum ada jawabannya. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Kalau lagi mau cari barang dan nggak ketemu. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan di sini adalah. Teman-teman ya, satu. Buka Shopee ya. Buka Shopee-nya. Nih, ini wajib banget buka Shopee-nya. Nah, yang kedua, teman-teman search di Shopee. Cari di Shopee. Ya, cari di Shopee barangnya. Terus kemudian yang ketiga di sini. Teman-teman cocokin namanya. Ya, cocokin namanya. Nama produknya. Dan harus persis banget. Harus identik kalau bisa. Baru ketemu. Kalau nggak, kadang nggak ketemu. Itu susahnya. Jujur, awal-awal saya mau mulai upload di sini. Itu berat banget ya. Prosesnya lama banget. Beneran, serius. Saya nggak bohong. Lama banget. Ini nyari, bikin emosi juga tuh. Nyari produk nggak ketemu-ketemu gitu. Nah, ternyata cara paling enak adalah kita search dulu di sini. Terus kemudian kita cari nama barangnya. Kalau bisa sama persis. Itu insya Allah ketemu. Dan kalian juga jangan putus asa kalau di atas-atas di sini ini. Di area-area sini. Nggak nemu ya. Jangan putus asa. Karena biasanya munculnya itu juga dia nggak tahu kenapa ada di scroll agak ke bawah-bawah. Ya. Semudah-mudahan YouTube affiliate atau YouTube shop ini segera memberikan update-update terbaru yang cukup mempermudah kita. Minimal setidaknya di sini kasih tambahan lah. Ya. Nama toko-nya kan bisa kan. Di sini kasih nama toko-nya. Tuh kan ya. Biar setidaknya kita bisa lebih enak gitu loh. Milihnya yang mana. Terus nggak random banget gitu loh. Kan paling enak itu kan kita beli di official store ya. Daripada di distributor-distributor. Yang mana kita juga nggak tahu itu asli atau tidak. Yang mending dari official store. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi. Sarannya segitu aja. Nah dan di sini itu enaknya adalah. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini. Kalian bisa jadwalkan. Nih. Sekarang yang saya lakukan adalah saya jadwalkan aja. Jam berapa. Jam berapa. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi simpelnya mudahnya adalah. Itu kita nggak harus setiap saat mantengin HP upload. Nggak. Tapi bisa kita jadwalkan. Ya. Jadi nggak akan makan waktu juga. Jadi kalian masih bisa fokus di TikTok. Fokus di Shopee. Dan juga di YouTube affiliate kalian. Seperti itu. Nah di sini buat teman-teman yang pengen join untuk tips-tips kayak gini. Terus kemudian pengen belajar bareng. Pengen juga teman-teman tau keseharian saya. Dan juga teman-teman pengen tau perkembangan akun saya. Riset saya bagaimana. Tips-tips bagaimana cara tau produk itu bisa laris apa nggak. Teman-teman bisa join aja storybook saya ya teman-teman ya. Storybook saya. Di sini ada storybook yang namanya Hendra Setio. Teman-teman nih. Di sini nih. Ya. Ini adalah storybook saya nih teman-teman. Affiliate by Hendra Setio. Teman-teman tinggal join aja. Nah kebetulan ada yang join ya. Saya approve dulu. Nah di sini tuh teman-teman tinggal ikutin aja nih. Teman-teman tinggal ikutin aja. Caranya bagaimana. Dan teman-teman juga bakal tau nih. Produk-produk laris yang di akun saya itu seperti apa. Update terbarunya gimana. Ya. Jadi untuk cara joinnya teman-teman bisa cek link di deskripsi di bawah. Kebetulan lagi ada diskon. Lagi ada promo. Nanti kalau ada promo saya akan tulis di deskripsi di bawah ya. Dan kalian kalau join di program Affiliate ini. Teman-teman nanti dapat modul atau materi gratis dari nol. Ya berupa teks juga. Nih yang di sini nih teman-teman ya. Nih yang di sini nih. Seperti itu. Terus kemudian teman-teman juga bisa join lagi juga di sini. Ada YouTube VIP Hendra Setio juga. Jadi kalian bayar satu kali. Yaitu bayar yang ada di sini teman-teman. Nanti kalian bisa dapat ini dan juga bisa dapat ini. Ya. Nanti akan ada bonus juga. Nah bonusnya cuma belum rilis lagi dibikin. Ini sebelum join sebelum tanggal berapa ya. Saya lupa nanti saya tanya tim dulu. Nanti akan dapat gratis ya materi berupa video. Di website yang namanya hendrasetio.com. Nih saya akan tunjukkan ya websitenya ya. Nah ini websitenya. Teman-teman bisa akses sendiri. Di sini tuh ada beberapa materi. Ya. Di sini ada materi. Dan ini tuh kan harganya Rp49.000 ya teman-teman. Nah kalau kalian join storybook. Ini tuh gratis ya. Buat kalian. Kalian gak usah beli lagi. Jadi nanti teman-teman saya akan kasih kode voucher di sini. Jadi ketika teman-teman mau beli seperti ini ya. Nanti teman-teman di sini tuh ada yang namanya tuh. Pak punya kode diskon ini ya. Punya kode diskon ini. Nanti teman-teman tinggal klik aja. Teman-teman tinggal masukkan kode diskon kalian di situ. Jadi gak bayar apapun. Rp49.000 nya jadi 0. Karena dapat diskon voucher 0. Ya. Dapat bonus banyak lah. Harga untuk join storybooknya murah banget. Yaitu sekitar Rp99.000 aja. Kalau belum naik ya teman-teman ya. Dan ada diskon lagi. Nanti kode vouchernya akan saya info di deskripsi. Kalau memang ada. Kalau gak ada ya. Berarti udah habis kode vouchernya. Nanti kalian dapat banyak seperti tadi. Ya. Itu bayarnya cukup sekali aja seumur hidup. Dan disitu kalian akan lihat bagaimana cara saya berpikir. Bagaimana cara saya reset. Manajemen file saya apa dan lain sebagainya. Jadi mumpung ini masih baru. Buruan segera join sekarang. Biar dapat banyak bonusnya. Oke. Mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.